Intro Di hadapan semua Kepala Desa dan Lurahse Kepupaten Sumbawa, Komisioner KPUD Sumbawa berharap agar Kepala Desa bisa ikut membantu petugas KPUD Desa dalam mensukseskan Pilgub Nusa Tenggara Barat 2019 mendatang. Kepala Desa dan Lurah juga diminta untuk adil kepada semua calon, termasuk dalam memberikan fasilitas saat masuknya tahapan kampanye calon gubernur dan wakil gubernur mendatang. Sementara itu Bupati Sumbawa Husni Jibril kepada semua Kepala Desa dan Lurah menekankan pentingnya netralitas terhadap para KADES dan ASN ini. Bupati meminta Kepala Desa dan ASN agar bersikap profesional dan netral dalam pemilu KADANANTI. Semua Kepala Desa, Lurah dan semua ASN agar tidak ikut berkampanye dan memaksakan warga untuk memilih salah satu calon. Para aparatur pemerintah diminta agar selalu berjalan dalam koridor aturan dan tata nilai yang berlaku, yaitu bersikap profesional dan netral dalam mendukung terciptanya masyarakat yang demokratis, berkeadilan, dan harmonis. Berbagai aturan main sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku harus benar-benar dipahami. Kaitan dengan netralitas PNS, kalau merata penyelenggaraan pilkada serentak ya, saya ingin menyampaikan bahwa netralitas PNS ini sangat penting, sangat perlu untuk diperbaiki. Karena selama ini saya melihat ada keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung. Kalau tidak langsungnya mungkin tidak-tidak ketahui. Tapi yang secara langsung ini yang perlu dikreditisi, yang perlu dikaji, dan perlu sekali untuk diketahui bahwa keterlibatan PNS secara langsung ini tidak benar secara undang-undang. Dia menyalahi secara undang-undang. Saya ingin ke depan PNS, Kepala Desa, seluruh perangkat kerja pemerintah daerah, dan tidak boleh ada keberpihakannya. Semua PNS, Kepala Desa, itu saya minta dengan segala hormat untuk tidak ada keberpihakannya apalagi kampanye. Dengan netralitas, Kepala Desa dan aparatur pemerintah diharapkan suhu politik di daerah tetap dalam kondisi aman dan terkendali. Sebab tanggung jawab mensukseskan pilkada bukan hanya menjadi tugas KPU dan Panwaslu saja, melainkan tugas dan tanggung jawab bersama. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwanta Liwang, GAT TV Terima kasih. Terima kasih telah menonton!